Kesorotan lainnya, tiga pimpinan Komnas HAM menemui Gubernur Papua Lukas NMB di kediamannya di Jayapura. Mereka membahas soal kondisi kesehatan Lukas setelah tidak datang dalam dua kali pemeriksaan KPK. Menurut Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, sudah ada komunikasi yang baik antara KPK dan Lukas NMB. Lukas sakit sehingga tidak datang dalam pemeriksaan penyidik KPK yang menetapkannya sebagai tersangka gratifikasi. Sebelumnya pimpinan Komnas HAM menemui Lukas di rumah pribadinya di Jayapura. Mereka membahas kondisi kesehatan Lukas.